Halo semua, welcome back to my channel Hari ini kita akan membahas tentang visualisasi law of frustration Ini topik yang banyak diminta dari teman-teman Oke, tapi sebelum kita membahasnya Buat teman-teman yang baru gabung Thank you so much, udah subscribe Mungkin kalian bertanya-tanya Tristan itu siapa sih? Dan buat teman-teman follower selama Jangan bosen ya mendengar Karena aku udah sering membahas ini Beberapa tahun yang lalu Aku berada di toxic job 9 to 6 job Dan isinya orang-orang toxic Aku berada di toxic friendship Toxic relationship Aku stuck di rumah Berasa seperti burung dalam kandang Aku broke Aku gak punya uang Tahun 2015 gajiku 5 juta Dan kemudian aku resign Mencoba untuk bisnis Tapi ternyata tidak berjalan dengan lancar Uangku habis ke kuras Hanya untuk modal Dan ternyata tidak berjalan bagus Disitu aku stuck with my life Aku ngerasa kayak This is not the life that I want Aku mau mengubah hidupku Bawaanku ngeluh Depresi Pusing Frustasi Sampai Asam lambungku naik Mental healthku kena Stress sedikit Aku mau muntah Aku berada di posisi Yang bener-bener Belok kiri Belok kanan Belok kiri Cari kerjaan kemana-mana Tuh gak ada yang cocok Orang-orangnya tuh semua jahat-jahat Yang ada di kantor Dan aku merasa Enggak Aku gak mau I deserve to be happy Aku gak mau kena stroke Masih muda Gitu kan Sampai akhirnya Dibandingkan dengan hidupku yang sekarang I'm independent Aku financially stable My life is completely happy I'm freedom Sudah berada di tempat yang aku bisa ke pantai setiap hari Aku bisa bekerja dari mana aja Dari cafe Dari villa Dan sedang proses untuk mendapatkan International certified coach Dan ini semua bermula dari Aku belajar self-development Aku bangkit mau mengubah hidupku Text action Aku Praktek law of traction Konsisten Dan juga manifestation Oke cukup buat intro Sekarang kita langsung ngebahas tentang Visualisasi Buat temen-temen yang masih bingung Visualisasi itu apa sih Ini salah satu dari teknik Law of traction Yang sangat powerful Aku gak bisa bilang Mana teknik yang paling powerful Karena semuanya powerful Nah visualisasi ini juga Sering aku lakukan konsisten Nah jadi visualisasi itu Kita membayangkan sesuatu Yang kita inginkan Seolah-olah sudah terjadi Seperti apa rasanya Gitu kan Kamu sedang berada dimana Bersama siapa Ini yang dulu aku lakukan setiap hari Bener-bener konsisten Tapi sekarang lagi gak tiap hari Tapi masih sering Banyak dari temen-temen yang DM Nanya Kok aku masih kesulitan visualisasi ya Ini kemarin juga banyak nih Yang nelpon aku ketika lagi private konsultasi One by one Ayo Mungkin salah satunya dari kamu Bingung Kok aku gak bisa ya Ketika merem tuh membayangkan sesuatu Sulit gitu Ternyata dan ternyata Buat temen-temen ya sulit Membayangkan sesuatu Karena pada dasarnya Mereka tidak tahu Apa yang mereka inginkan dalam hidup Mereka masih no idea Masih bingung Nah makanya kita langsung masuk ke Tips number one Kamu harus tahu dulu Dream life kamu apa Dream job Dream love Ini adalah tahun terbaikku Akhirnya aku bisa jalan-jalan ke pantai Bersama temen-temen Bersama the love of my life Aku bisa vacation setiap bulannya Akhirnya aku bisa menabung Beli tanah Bangun rumah Aku bisa punya rumah yang bagus Bersama keluarga yang harmonis Aku seneng banget Kayak gitu Sambil dengerin musik Dan pakai headset Di tempat yang nyaman Sebenernya Kamu tahu kok cara visualisasi Secara gak sadar nih Kamu pasti bisa disuruh membayangkan Sesuatu yang sudah terjadi Ada di masa lampau Kamu bisa tuh membayangkan Oh dulu aku pulang kampung Berkumpul bersama nenek Kakek Orang tua Adek-adek Ada om tante Lagi lebaran Lagi natal Kita berkumpul bersama Makan-makan bareng di rumah Seperti apa rasanya Kamu lagi dalam perjalanan OTW Pulang kampung Kemudian masa-masa SMA kamu Terlihat seperti apa Masa SMP Teman-teman kamu Apa yang kamu lakukan Di bulan lalu Kamu ngapain Di minggu lalu Kamu ngapain Itu kamu masih bisa loh Ngebayangin di kepala Nah kamu pakai teknik yang sama Tapi untuk mikirin Sesuatu yang ada di masa depan Sekreativitas kamu aja Gak usah overthinking Aduh gimana ya bingung Sekreativitas kamu Dan kamu ini Bagaikan tokoh utama Di sebuah film Di kepalamu sendiri Oke aku akan share ke kalian Beberapa channel Guide meditation Yang dulu sering aku pakai Di awal-awal Nah ini adalah video Guide meditation Yang konsisten aku pakai Dan works like magic Dan ini juga beberapa musik Yang sudah aku pakai Selama satu setengah tahun Aku mendengarkannya sangat konsisten Sampai sekarang Yang masih mendengarkan musik-musik ini Caranya tutup mata kamu saja Untuk 10-15 menit Sambil mendengarkan musik-musik tersebut Dan bayangkan apa yang kamu inginkan Rumah baru kamu terlihat seperti apa Pagi-pagi bangun tidur Kamu ngapain Ke dapur Ngambil minum Bagaimana reaksi kamu melihat rumah Yangpun ini rumah baru aku Seperti apa Wajah keluargamu Apakah mereka bahagia Apakah mereka bangga sama kamu Bayangkan itu semua Pakai indera penglihatan kamu Seolah-olah di depan kamu ini sudah nyata Seperti apa ekspresi wajah mereka Pakai indera pendengaran kamu Seperti apa suara yang kamu dengar Atau mungkin rumah kamu ini Dekat dengan pantai Kamu jalan ke pantai Kamu mendengar suara ombak Seperti apa Suara burung Kamu bayangkan sedetail itu Nah ketika aku melakukan ini konsisten Perasaanku itu jadi kebawa bahagia Seolah-olah ini semua sudah terjadi Dan itu yang terpenting You attract what you feel Ketika kamu bahagia Ikut-ikutan seneng Kamu akan menariknya itu Lebih mudah Jadi bukan hanya kayak kamu Diem Merem Abis itu udah selesai Enggak Tapi use your feeling Nah kalau ditanya Seberapa sering Konsisten Dulu karena aku niat Mau mengubah hidupku Aku lakukannya setiap hari Bener-bener setiap hari Jadi kalian jangan males Terutama buat teman-teman Yang baru mulai Tapi Karena loa Harus effortlessly Harus mudah Jangan sampai kamu merasa terpaksa Kalau kamu lagi capek Ngantuk Galau Lagi ngerasa low vibration Ya udah istirahat dulu aja Sampai kamu nanti Ngerasa mood Salah satu teknik visualisasi Adalah vision board Buat kalian teman-teman Pasti beberapa Udah ada yang tau nih Vision board itu apa Jadi salah satu teknik Yang kita pakai Ketika Nge-print Gambar-gambar Impian kita Atau goals Di sebuah papan Lalu di Jadikan pajangan di rumah Kita bisa lihat Setiap harinya Seperti itu Terus yang kedua Ada browsing Ini yang pernah aku lakukan Ketika dulu Sebelum merantau ke Bali Aku udah mulai cari-cari Tempat tinggal Cari tempat sewa Gitu kan Terus biaya hidupnya Berapa sih Makannya berapa Tiket pesawatnya Berapa Aku udah mulai browsing-browsing tuh Meskipun kenyataannya Aku belum tentu diizinkan Tapi aku gak peduli lah Aku cuekin realitas saat itu Aku fikirkan Ke hal-hal yang Aku ingin terjadi Buat teman-teman yang mau liburan Atau misalnya mau married nih Mau nyari jodoh Mau apa Menikah gitu kan Meskipun jodohnya belum ada Ya gak apa-apa Browsing aja dulu Ya kan Kayak Browsing tentang makeup artis Tempat sewa gaun pernikahan Gedungnya Mau dimana Ya kan Terus catering Apalagi dekorasinya tuh Warna apa Kamu mulai browsing-browsing aja Browsing itu salah satu Proses manifesting Yang selanjutnya adalah Datangin tempatnya Jadi misalnya ya Kamu mau beli rumah Gitu kan Atau apartemen deh Kamu telpon Staffnya Kayak janjian Aku mau beli liat Meskipun uangnya belum ada Ya it's okay Gak ada yang tau Yang penting kita pede aja lah Ya kan Pede aja Ketika kita pede Auranya terpancar Oke Udah kan kamu janjian Mau beli liat Nanti ketika kamu diajak Jalan-jalan sama Apa Marketingnya gitu kan Oh ini Ruangan dapur Ini apa Tempat tidur Ketika kamu terjun langsung Ketempatnya Kamu ngeliat Dan feeling kamu main Wow enak banget ya Kalau nanti aku kumpul keluarga disini Sambil ngeliat pemandangan Wow enak banget ya Ada kolam renangnya Dapurnya begini Bagus banget Nanti aku pengen masak You attract what you feel Lebih powerful Ketika aku kerja di SCBD Posisinya aku belum diterima Tapi ketika aku ngelewatin gedungnya nih Aku tuh udah berandai-andai Udah mikir Kayak liat aja nih Aku bakal kerja disitu Aku bakal ngelewatin jalanan ini Setiap harinya Aku percaya Dan itu terjadi bunda Itu terjadi Dan kalian bisa pakai cara ini Ketika lagi Mau beli gadget Nah ini aku sering nih Beli gadget HP Laptop Kamera Kalau kita lagi jalan-jalan ke mall tuh Pede aja masukin Toko-tokonya Meskipun duit kamu belum ada Kan mereka gak tau Yang penting kamu pede Itu yang aku lakukan Jadi masukin ke tokonya Aku mulai kayak Megang Apa Kayak Kamera Oh bentuknya kayak gini ya Gitu kan Terus aku megang-megang laptop Aku megang HP Oh caranya begini Oh Feeling aku main Nah itu yang paling penting Gitu Nah kamu lakukan ini Jangan saat Ada di desperate energy Frustasi Pengen banget kayak Please ya Tuhan Aku mau banget Kerja di PT Apa Misalnya Bang Mandiri Aku pengen banget Kerja di Bank Indonesia Please please Aku mohon Aku pengen beli rumah baru Jangan 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 kayak gitu Ya Kamu harus berada di Posisi relax Ketika otak kamu Lagi ada di Teta Frequency Teta Frequency tuh Kapan sih Ketika kita baru bangun tidur Atau Ketika sebelum tidur tuh Malam-malam High vibration Ketika kita high vibration Kita akan menarik Apa yang kita mau manifest itu Dengan mudah Ketika kamu fokus Ke masalah yang kamu punya Dan hal-hal yang kamu benci Kamu akan menarik Masalah datang ke dalam hidupmu Lebih banyak lagi Karena kamu ada di Low vibration Hati-hati nih buat temen-temen ya Ketika kamu fokus Ke hal-hal yang kamu benci Kamu sirik Iri Dengki Ngeliat kesuksesan orang lain Ngeliat orang lebih pintar Kamu Meratapi nasib Galau Hati-hati Nanti kamu malah menarik Masalah datang ke dalam hidupmu Lebih mudah Jadi Kamu fokus ke hal-hal Yang kamu ingin Terjadi Hal-hal yang bikin kamu Bersyukur Hal-hal yang bikin kamu Excited Happy Yes Akhirnya Aku diterima Kuliah di universitas Yang aku inginkan Aku dapet beasiswa Terima kasih Tuhan Aku seneng banget Akhirnya aku bisa wisuda Akhirnya aku bisa dapet Kerjaan baru Dengan gaji Misalnya 50 juta per bulan Aku seneng banget Terima kasih Tuhan Aku bersyukur Kayak gitu Aku rekomen kalian Untuk baca buku The Success Principle Dari Jack Canfield Jadi Jack Canfield ini Adalah orang yang ada Di film The Secret Kalau kalian nonton Ini buku Ngomongin tentang Cara beranjak Dari posisi kita sekarang Ke posisi yang kita inginkan Dan banyak membahas Tentang visualisasi Aku rekomen kalian Untuk beli ini Karena ini juga buku Yang direkomen Master-master loa Yang ada di luar negeri Makanya aku sering bilang Sama temen-temen Kenapa sih kita harus konsisten Karena Supaya Fikiran Atau sesuatu Yang kita inginkan Itu masuk ke alam bawah sadar Dan otak akan menerima Informasi tersebut Ya kan Ketika kamu lakukan konsisten Otak akan mencari Cara untuk mewujudkannya Misal Dengan ilham yang muncul Atau kayak sekilas Ide-ide yang muncul Nah nanti Ketika ada ide-ide Kilatan-kilatan itu muncul Langsung kamu catet Kalau kamu gak catet Lupa Nah itu cara otak Ngirim sinyal ke kita Untuk mewujudkannya Mimpi kita tersebut Itu udah terjadi di aku Jadi ketika ada Kilatan-kilatan ide muncul Langsung aku catet di HP Biar gak lupa Nah kayak gitu Nah teta frekuensi Juga ketika Otak tidak bisa membedakan Mana mimpi Mana kejadian nyata Nah itu bagus banget Untuk kita visualisasi Kalian pasti pernah deh Kayak ketika bangun tidur Pernah merasa Eh tadi aku mimpi kok Kayak beneran ya Itu kamu lagi di teta frekuensi Dan bagus banget Untuk apa Bermeditasi atau visualisasi Oke udah pokoknya Sekarang kamu praktek aja Gak usah overthinking Ini bener gak iya Ini caranya gimana sih Ini begini Udah Relax 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 Tenang Coba aja praktek Cari musik yang energi cocok sama kamu Ketika mendengarkan tuh kayak Berasa kamu nih jadi tokoh utama Di sebuah film Lakukan Udah Praktek Selesai Oke Gak usah overthinking Just do it Don't thinking too much Ya Thank you so much for watching See you in my next video Bye bye